Caranya, nah di Jakarta Utara terdapat sekolah yang mengajak anak belajar sambil bermain dengan mandiri loh. Hmm, seperti apa ya kegiatan belajarnya? Berikut peliputannya untuk Anda. Belajar sambil bermain dan melatih anak mandiri? Tentu banyak peminatnya. Ya, di sebuah sekolah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Anda bisa mengajak buah hati Anda sekolah yang menerapkan sistem Montessori dalam mendidik siswa loh. Nah, soal material, tak usah khawatir deh. Di dalam kelas, semuanya sudah tersedia. Bahkan uniknya, anak-anak bisa memilih alat peraga permainan sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Mulai dari pelajaran bahasa, geografi, biologi, dan matematika. Asik dan seru. Bisa cari kayak pangkatan gitu, kali-kalian. Iya, itu. Yang ada hubungan dengan kali-kalian. Tadi aku lagi pelajar geografi. Jadi, itunya negawanya yang kecil digedek, dibikin gede. Metode yang dikembangkan oleh Maria Montessori, seorang pendidik asal Italia sejak akhir abad 19 ini, cukup unik. Yang penting, setiap jenis permainan ini efektif mengasah kemampuan tertentu, seperti sensoris, motorik, dan konsentrasi anak sejak dini. Yang sudah bisa independen dengan material yang kita ada di sini, mereka akan mandiri kerjakan tanpa interupsi dari kita. Selain mengasah otak sang buah hati, mereka juga dibekali ilmu seni musik. Setiap anak didukung untuk memainkan satu atau lebih alat musik sesuai dengan bakat mereka. Tujuannya untuk meningkatkan daya ingat dan perkembangan emosional anak. Wah, asik kan? Metode Montessori ini bisa jadi referensi Anda mendidik sang buah hati dengan cara yang menyenangkan. Dari Jakarta, Stephanie Nisirair, Yudhi Rahman, MNC Media melaporkan. Ya, pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di... Terima kasih.